Ini tempatnya Pak Ustaz Sekarang ini gila saya tak lepok no Yang tak masuk kan Ustaz, I love you Aku soalnya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Rukyah Gangguan sihir tengah dialami Jaikun dan keluarganya Keluarga asal Sidoarjo Jawa Timur ini mengaku sering mendapat kiriman sihir Saat dilengsinkannya Rukyah Masaltran setuju di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo Eli, istri Jaikun langsung tak sadarkan diri Belenggu sihir yang dialami Jaikun juga ia rasakan di rumahnya Dan ini membuat saya bersama Ustaz Faisar menyambangi rumahnya Kami juga ingin kami mempunyai keluarga kami terlepas dari Belenggu Jin Sehingga kami ingin konsentrasi untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna Ustaz Faisar memilih Merukyah Jaikun terlebih dahulu Sebagai kepala keluarga Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran Ayah tiga anak ini mulai merasakan reaksinya Jin yang berhasil menguasainya mulai menunjukkan keberadaannya Kamu kenapa ganggu bapak ini dalam keluarganya? Jaikun pun semakin tidak terkontrol Kalau kami mata itu sering gatal Terus di leher-leher terus gatal kita baru ke medis Dari medis tidak ada penyakitnya Dan begitu juga ke mata Jadi kami rasa pusing Ambil pusing Di samping itu di punggung disertai nyeri Saat nyeri-nyeri sekali sakitnya Dibantu Eli Ustaz Faisar kembali membacakan ayat suci Al-Quran Selain itu Ustaz juga menarik sekuat tenaga jari jemari tangan dan kaki Jaikun Hal ini dilakukan untuk mengeluarkan mahluk gaib yang selama ini bersarang diraga pria 43 tahun ini Kalau kami terasukan ya Di saat kami ketemu keluarga Itu kami sudah mulai pusing Kalau sudah pusing itu inginnya marah-marah terus Marah kadang di luar kendali Kemungkinan di luar kesadaran kami Di luar hemat kami Sehingga kami juga ingin kontrol Ingin menguasai Tapi kami juga kadang tidak bisa Kalau untuk ketemu kerja Dalam lingkungan kerja Kami tidak ada masalah Ustaz Faisar masih fokus Mencoba mengeluarkan jin dalam tubuhnya Jaikun pun kemudian merasakan mual dan muntah Namun Ustaz masih menangkap sinyal asing dalam diri Jaikun Dan Ustaz kembali memijit-mijit tubuhnya Kini Jaikun mulai tersadar kembali Setelah Jaikun Kini giliran Eli yang dirukiah Begitu cepat doa Rukiah ini bereaksi di tubuh Eli Tangannya pun terus mengepal Eli kemudian bangun Dan duduk di hadapan Ustaz Faisar Kini jin yang berada di dalam tubuh Eli Berusaha menggoda Ustaz Faisar Namun Ustaz Faisar tetap fokus Membaca doa-doa Rukiah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hai menguangi di lawan Hai Ustaz 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 Ali kemudian menepuk-nepuk area pinggang sambil mengutarakan bahwa tempat tersebut merupakan sarangnya masuknya jezen Ustaz 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 Saya diusir dari rumah, jangan tinggal di sini, ini rumah saya. Setelah malam setiap saya mau berhubungan suami sama suami saya, nongol lagi makhluk itu. Dia seorang tua, nenek-nenek, pakai tutup kepala hitam, selalu mengikuti saya kemana saja saya pergi. Saya selalu tidak kerasan, karena bauannya panas. Di tahun 2012, di situ saya mulai berusaha ikhtiar cari obat. Tak berhenti di situ saja, hampir seluruh tubuhnya, kemudian ia tepuk-tepuk. Kali ini, Elin mengisap jarinya, sambil mengatakan bulu landak. Menurutnya, bulu landak ini ada yang sengaja memasukkan ke dalam tubuhnya. Melihat gangguan-gangguan sihir mulai ditemukan, Ustadz Faizhar keluar rumah untuk mengambil tanah secukupnya. Tanah ini ia oleskan ke telunjuk Jaekun. Dan Jaekun diminta mengoleskan tanah tersebut di kening Eli. Berikutnya, Ustadz Faizhar menempelkan tisu di kening Eli. Dan tak lama setelah itu, Eli pun terkapar. Namun, Jin belum mau keluar. Bahkan kali ini, dia menantang Ustadz Faizhar. Aku dikongkong, aku disuruh, Pak, Pak Cantik. Disuruh, sisuruh. Disuruh mulai ternyata Pak Jaekun. Itu apa tujuannya? Namun, tetap saja Jin yang mengendalikan badan Eli enggan untuk hengkang. Kini, Jin yang menguasai tubuh Eli berganti. Tingkahnya menyerupai seorang laki-laki. Masuknya lewat apa? Aku lewat-lewat, aku menjelis, Pak, Ustadz. Aduh. Dia mengajak saya berkenalan. Selanjutnya, Eli dirukiah dengan air panas. Ustadz, I love you. I love you. Aku selalu ngomong bahasa Inggris. Eh, boleh dikonas. Aduh, kebakaran. Aduh, kurang sempat kenalan ke romba tempat-lomba. Ustadz, aku gak jahat, Ustadz. Aku disuruh orang, Ustadz. Ustadz. Saya jadam, aku sentuh pengelolaan doka dan pengeluaran bangsa itu. Soal kita akan memakai ini. Jadam. Getah Arab. Yang akan kita masukkan ke dalam air mendidih. Jadam atau getah Arab, kini dijadikan media untuk merukyahnya. Dan Eli bereaksi lagi. Eli terus merintih kesakitan. Eli yang masih di bawah pengaruh makhluk gaib, kemudian memperkenalkan diri ke suaminya dengan namastri. Ustadz Faisar meminta Eli untuk meminum air jadam. Namun, ia tolak mentah-mentah. Tak kehabisan akal, Ustadz Faisar kemudian menuangkan air jadam di kepala Eli. Walaupun ini, ya Allah. Karena saya orang-orang mau jahat, gak disirang aku, saya ngapai apa-apa, lebih terus berang. Aku mau keluar, aku mau keluar, ngomong-ngomong baik-baik, keluarin saya. Jangan bantu saya. Saya gak nyakit di beli. Aku jauh saya gitu, tenang, Pak. Aku gak jahat, Pak. Yang mau keluarin aku apa-apa kamu? Hah? Yang mau keluarin siapa? Ustadz. Yaudah, malut apa-apa, Pak. Nah, malut sobat. Mulu? Mulu, tikin, tikin, yuyuh. Ini ya? Nah, sip. Yaudah, yaudah, pak. Sembarin aku, Pak, ya. Eh, 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 oco di minum, meh. Enggak mau minum. Weli. Weli. Pulang mata. Minum. Minum. Oh, enggak mau. Ini, Pak. Elie pun kembali berubah. Jim yang berada di dalam tubuh Elie kali ini mengaku sebagai leluhurnya. Aku leluhurnya, Pak Elie. Woi. Aku leluhur. Saya kucing leluhur. Kak, minum. Oh, saya masukin ini. Mam, 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 mam. Suruh minum ya, Pak. Tidak mau. Aku benci racon. Mam, mam. Mam, mam, mam. Tidak mau minum. Tidak mau minum. Tidak mau. Kenapa sih, Pak? Sini, tangannya. Sini. Mat. Ya, yakit. Pemirsa Rukyah Keluarga Jaikun mengalami gangguan gaib semenjak 17 tahun silam Tiga bulan setelah pernikahan mereka, Jaikun dan Ellie merasakan selalu mendapat kiriman sihir Akibatnya, rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis Rumahnya terlihat angker Bahkan gangguan sihir juga berdampak ke anak-anak mereka Seluruh keluarga mengalami sakit secara bergantian yang bila diperiksakan secara medis selalu nihil Tiga bulan setelah pernikahan saya merasakan hal aneh Saya setiap bapaknya itu istirahannya gimana mbak ya namanya suami ya mbak Itu saya selalu menolak Saya merasakan di kepala juga seperti ditusu Setiap malam susah tidur Setelah itu lagi saya merasakan sakit luar biasa Ini memang salah satu kejahatan tukang sihir ya Yang mana di zaman Umar bin Khattab Hukuman untuk tukang sihir itu adalah dipancung kepalanya Di Indonesia sendiri yang namanya ilmu sihir itu terbagi menjadi beberapa poin Yang pertama ada guna-guna, santet, tenung dan teluh Ketika Nabi SAW terkena sihir Yang beliau lakukan adalah dengan bersabar Itu yang pertama kali Dan Allah SWT berfirman Dan mintalah tolong kepada sholat dan juga kesabaran Kesabaran dan juga sholat Gimana caranya harus ditata hatinya terlebih dahulu Ingat bahwasannya di atas gala-galanya hanya Allah semata Jangan sibukkan diri untuk mengejar-ngejar perukia atau mencari perukia paling handal Yang keempat adalah dengan mencari jenis sihirnya Mengeluarkan buhul sihir kalau memang itu ada Dan harus selalu membaca Al-Quran sambil direnungi maknanya Terutama surat Al-Baqarah Karena Nabi SAW bersabda Para penyihir itu tidak bisa melawan surat Al-Baqarah Pemirsa Rukyah Ustadz Faisar mencoba merukyah Eli melalui anak keduanya Yakni Hilbram Goni 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 Eh apa itu Gokan itu belum keluar Goni 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 Namun tetap saja jin belum mau untuk keluar dari tubuh Eli Dan akan tetap kembali ke tubuh wanita yang tinggal di kejamatan tulangan Sidoarjo ini Beli rumah ini di rumah sendiri juga gitu Dari situ saya kesakitan lagi di kaki, di perut Saya tidak tahu harus bagaimana Efek sihir ini membuat satu keluarga selalu dirongrong energi negatif Ini Fernanda yang dirukyah Dan benar saja Tidak butuh waktu lama Siswa sekolah menengah pertama ini langsung merasakan buah dan tubuhnya terasa panas Ustadz Faisar terus memijit-mijit Fernanda sambil meminta jin untuk keluar Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga keluarga yang telah dibina belasan tahun ini bahagia selamanya Amin Agar kita terhindar dari gangguan jin jika berada di tempat baru Saksikan sesaat lagi Pemirsa rukyah Makhluk gaib bisa mengganggu kita dimanapun kita berada Bahkan di tempat yang baru kita kunjungi sekalipun Bagaimana agar kita terhindar dari gangguan-gangguan makhluk gaib Ustadz Faisar akan memberikan tipsnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dengan doa itu mampu untuk melindungi kita pada kota yang sedang kita kunjungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk mengucapkan Allahumma rabba samawati sab'i wa ma'adlalna Wa rabbal ardina sab'i wa ma'adlalna Wa rabbal riahi wa ma'adlalna Wa rabbal syaitina wa ma'adlalna Allahumma inni as'aluka khaira hadihil qarya Wa khaira ahliha wa khaira ma'fiha Wa udhubika bin syariha dihlukarya Wa syari ahliha wa syari ma'fiha Ketika doa ini kita baca Nisaya Allah akan melindungi kita dengan pelindungan yang sempurna Dari segala kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk yang ada di kota yang kita kunjungi Baik dari pereman manusia Bangsa jin Sandet Maupun semuanya Sampai kita kembali pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita selalu terhindar dari gangguan makhluk gaib Dimanapun kita berada Wabilai Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton